bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my students how are you today i hope you are fine and healthy baikkan anak alhamdulillahirrohmanirrohim kali ini kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran di tema 5 subtema 3 pembelajaran 4 dan 5 nah kali ini ustazah akan menjelaskan mengenai perjuangan bung tomo dan sultan iskandar muda nah anak-anak tentu kalian bertanya-tanya ayo tebak kita belajar tentang pahlawan siapa hari ini nah tadi yang menyimak ustazah pasti tahu jawabannya yang pertama adalah bung tomo pahlawan yang kedua siapa ya betul sekali sultan iskandar muda nah coba kalian perhatikan baik-baik gambarnya ada yang sudah pernah tahu gambar ini nah baik kali ini ustazah akan membacakan sebuah teks yang berjudul bung tomo su tomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab bung tomo adalah seorang pahlawan beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah belanda yang membonceng tentara nicca perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 november 1945 yang hingga kini diperingati sebagai hari pahlawan bung tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 november di surabaya beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan beliau berjuang yang mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 nah anak-anak setelah kita tadi belajar tentang kisah perjuangan dari bung tomo sungguh luar biasa sekali bersyukur sekali kita detik ini bisa merasakan yang namanya kemerdekaan kita tidak lagi ikut berperang nah dari bacaan singkat tadi coba ya kamu jawab pertanyaan dari ustadah yang pertama kapan hari pahlawan diperingati nah ada yang tahu sepertinya sama dengan bulan ini kapan ya benar sekali pada tanggal 10 november nah berikutnya bagaimana sikap-sikap bung tomo nah dalam cerita tadi sudah dijelaskan sekali ya beliau itu adalah sosok yang berani dan pantang menyerah beliau bisa membakar semangat juang pada pertempuran 10 november atau are-are suraboyo nah berikutnya dimana bung tomo berjuang nah yang tahu dengan istilah are-are suraboyo maka jawabannya adalah di surabaya nah begitu ya anak-anak ya cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan sudah bisa sekarang oke baik berikutnya setelah kita tadi belajar tentang perjuangan bung tomo kali ini kita akan mencoba menjelajah kembali yaitu perjuangan Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda adalah Sultan yang memimpin Kesultanan Aceh beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas nah setelah kita tadi belajar cerita tentang bung tomo dan Sultan Iskandar Muda sekarang ayo kita lengkapi ya pertanyaan di bawah ini nah disitu ustada sudah tunjukkan tokohnya nama tokoh nah sudah ada sudah nampak nah nama tokohnya adalah Sultan Iskandar Muda nah perjuangan yang dilakukan nah ini tugas kamu adalah mencari ya perjuangan yang sudah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda nah kemudian pertanyaan berikutnya sikap apa yang bisa kita teladani dari sesosok Sultan Iskandar Muda nah jangan lupa kamu tuliskan jawaban kamu di buku tulis tematik nah kalau sudah ditulis kemudian jangan lupa setor ke ustada wali kelasnya ya oke baik anak-anak nah itu tadi kita sudah belajar mengenai perjuangan dua tokoh pahlawan yang sangat hebat sekali yang pertama tadi adalah bung tomo yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda nah sebagai pelajar kita wajib meneladani tokoh pahlawan kita dengan cara apa? kita mengisi kemerdekaan dengan cara belajar yang giat itu adalah contoh cara mengisi kemerdekaan sebagai seorang pelajar nah baik anak-anak oke baik demikian pemaparan dari ustada ustada selalu berpesan don't forget to pray on time don't forget to read holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study hard and be careful baik anak-anak sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya terima kasih anak-anak tetap semangat belajar ya ustada akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati